Hai semuanya, nama aku Kevin Negastia, selamat datang di channelku Dan kali ini adalah seri pertama dari list nontonku Dan di seri yang pertama ini, aku akan sharing tentang 5 film pendek dari Indonesia Yang mungkin kita bisa habiskan waktu untuk nonton di Work From Home ini Oke, kita langsung aja di list yang pertama adalah film pendek dari Soramaya Productions Yang disutradarai oleh Fajar Arachman, judulnya itu Sun in Law Nah sebenarnya film ini mengangkat topik yang lumayan berat ya Jadi tentang orang tua yang menilai calon menantunya dari bibit bebet bobot ya Yang seperti biasanya kita tahu Tapi sang sutradara mengemas film ini dengan bumbu-bumbu komedi gitu Jadi pembawaan cerita dari awal sampai akhir itu terkesan seru Yang aku suka juga dari sinematografinya Mereka pakai style-style yang old school gitu Jadi spek rasio masih 4 banding 3 Dan kamera movement juga zoom in zoom out yang kayak film-film dulu Dan juga lighting yang flat seadanya Gambar yang masih noisy Jadi masih membawa kesan-kesan yang jadul gitu Jadi filmnya itu kelihatan terkonsep dan keren banget lah Oke lanjut, yang kedua adalah film Lementun dari sutradara Wregas Bandu Teja Topik yang dibawain sih memang agak lumayan berat ya Jadi memang waktu aku nonton pertama kali Gak langsung ngerti maksudnya apa Tapi waktu aku nonton lagi Oke, aku ngerti Dan ternyata maknanya deep banget loh Jadi sinopsisnya ini tentang di sebuah rumah Ada pertemuan yang mempertemukan ibu dengan kelima anaknya Dan ibu ini ingin ngasih warisan kepada anak-anaknya Tapi warisannya bukan uang atau tanah Melainkan sebuah lemari Ibuki sejati ini harus menikmati kue-kake Ini duduk wujud rumah Apa lemah? Jadi dulu pas dia ngelahirin satu anak Dia beli satu lemari Dan lemarinya ini mau dibagiin Secara diundi Kayak ngulai harta karun lagi Nah sedikit tentang film ini Walaupun ini dibuat oleh Wregas waktu dibanggu kuliah Tapi film ini bisa memenangkan Film pendek terbaik di Piala Maya 2015 Dan juga film pendek terbaik di AVI 2015 Nah yang ketiga ini giliran yang serem-serem Yang buat nakutin bulu kuduk merinding Dan dari sutradara ternama dari Indonesia juga Ya ini adalah film dari Joko Anwar Yang berjudul Siksa Kubur Jadi sebenernya film ini udah dirilis di 2012 Tapi Joko Anwar sekitar semingguan yang lalu Ngerilis lagi di Youtubenya yang pribadi Dan aku juga baru nonton Dan ternyata waktu aku tonton Uh keren banget Dan itu berhasil buat aku merinding Walaupun filmnya itu cuma 7 menit Itu menurutku sih kalau aku sendiri sih merinding waktu nontonnya Karena kenapa ya Mungkin bisa dibilang topiknya ini Didasarkan oleh hal yang Keyakinan-keyakinan lokal gitu loh Keyakinan yang emang orang Banyak yang yakin Jadi bisa dibilang Filmnya terasa lebih nyata Kengeriannya nyata Jadi kita yang nonton juga merinding Nah untuk teknis Pasti perfect lah Dari suara Gambar itu bagus banget Apalagi scoringnya Uh gila Keren banget Jadi Agak spoiler dikit ya Sebenernya tuh filmnya tuh Banyak gelapnya ya Tapi Scoringnya tuh Keren banget Walaupun kita gak bisa ngeliat Jadi walaupun kita gak liat filmnya dari awal Kita bisa merinding Cuma denger suaranya aja Itu keren banget Salud Nah untuk film yang keempat Sebenernya bukan film pendek sih Lebih ke webseries Tapi tetap aku masukin list Karena Menurutku ini juga patut Buat ditonton Karena keren banget Dan film ini adalah tahun ketiga Yang disutradarai oleh Ayu Pamungkas Bisa dinikmati oleh semua orang Bisa dicerna oleh semua orang Bukan film-film yang berat banget Dan itu yang menjadikan Daya tarik tersendiri Apalagi di kalangan anak muda Anak SMA Yang masih topiknya cinta-cintaan Itu bakal Kena banget ya Ngefil banget sama kita Untuk aktornya juga Keren banget Meraninnya Jadi bisa ngebawa alur cerita Dari awal sampai akhir Dan penonton bisa ikut ngerasain juga Dan teknisnya juga bagus Dan yang membuat aku tertarik banget Dengan webseries ini Adalah moodnya Kalau kita ngomongin mood Kita ngomongin Color grading Production design Dan Scoring Dan lain sebagainya Itu Aspek-aspek pendukungnya itu Diperhatiin banget Oleh production teamnya Salud banget Dan apalagi Warna-warna yang ada di filmnya itu Memanjakan mata Jadi kalau kita nonton Kita sambil denger Hah Kayak Dimanjakan banget Indra kita Dan itu Yang buat aku suka banget Dengan webseries ini Nah ini film yang terakhir Judulnya Dan kembali bermimpi Dari Jason Iskandar Nah Jason Iskandar ini Adalah salah satu sutradara Dari Studio Antelope Dan salah satu karyanya Adalah film ini Dan kembali bermimpi Sinopsisnya Jadi di tahun 2030 Ada dua orang Pemuda Yang melarikan diri Dari negara Islam Indonesia Jadi dia ingin nikah Yang harus tonton filmnya Walaupun Mungkin gak bisa Dinikmati oleh semua orang Tapi Wajib ditonton Keren banget So itu aja list 5 film pendek Dari Indonesia Yang bisa kita tonton Ya jangan Gak hanya Menikmati Karya-karya Dari dalam negeri Kita harus menghargai Karya-karya Dari lokal juga Karena karya-karya Dari dalam negeri Juga gak kalah keren Dari karya-karya luar So mungkin Dari film-film yang aku sebutin Kalian punya pendapat Yang beda Mungkin udah ada yang pernah nonton Bisa ditulis di kolom komentar Kita bakal bahas lagi Lebih lanjut So as always Don't forget to like Comment and subscribe My name is Kevin Agastia Thanks for watching And I'm out